Kelengkeng Itoh Super, hasilnya benar-benar super Hanya ditanam menggunakan planter bag atau pot Dan ditanam di pinggir-pinggir jalan Hanya menggunakan lahan kurang lebih 1,5 meter Jarak tanam antar pohon Ini sudah bisa menghasilkan uang jutaan rupiah per satu musim anen Dan ada beberapa keuntungan dari Kelengkeng Itoh Super ini Apa saja keuntungannya? Yuk lihat videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Jarum Farm Channel Channelnya para petani Indonesia Baik teman-teman, kali ini kita akan mengulik Apa itu Kelengkeng Itoh, bagaimana potensinya Dan bagaimana ketika kita menanam Kelengkeng Itoh ini Menggunakan planter bag atau pot yang ukuran 100 liter Nah ini adalah Kelengkeng Itoh yang ditanam menggunakan planter bag Yang pertama yang kita akan ulik adalah media tanamnya Untuk media tanam di dalam planter bag atau pot ini Gunakan media tanam yang benar-benar gembur, poros Jangan menggunakan media tanam atau tanah yang keras atau becek Seperti tanah liat Seperti itu karena perakaran di dalam pot ini nanti Dia akan terhambat perkembangannya Sehingga ketika kita kasih nutrisi Kita kasih nutrisi sedangkan di dalam perakaran itu kelebihan air Atau mengandung banyak air Nah ini dia juga akan terhambat pertumbuhannya Untuk perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 2 Atau bisa menggunakan 1 banding 2 banding 3 Disasakan dengan kondisi tanahnya Satu ini adalah kompos Dua ini adalah sekam Untuk disini dia hanya menggunakan sekam mentah Teman-teman bisa menggunakan sekam bakar atau arang sekam Ini jauh lebih bagus Kemudian tiga bagiannya adalah tanah gembur Oke teman-teman Kemudian kita akan ulik bagaimana cara membuat tanaman kelengkeng ini tumbuh subur Tumbuh pendek dan berbah lebat hanya ditanam di dalam pot seperti ini Nah ini dia rahasianya teman-teman Jadi rahasianya adalah pada pemangkasan Yang pertama adalah kita pangkas di bagian sini ya Sekitar 30 cm dari pangkal akar Kita potong, kita pangkas, kita sisakan Dua atau tiga atau empat Nah kali ini kita sisakan empat seperti ini teman-teman Nah kemudian dari empat cabang ini Kita potong lagi disini, disini dan disini Kemudian kita sisakan lagi Antara dua atau tiga ya teman-teman Jadi kita menggunakan rumus Satu, empat, tiga Atau satu, tiga, sembilan Nah seperti itu Jadi satu ini batang primer Kemudian dipangkas menjadi empat Dan dipangkas lagi Empat kali tiga sama dengan dua belas Nah hasilnya seperti ini teman-teman Hasilnya seperti ini Jadi dia tumbuh subur Berbatang pendek dan berbuah lebat Nah kalau kita memiliki tanaman yang tumbuh seperti ini Di depan rumah alangkah indahnya ya teman-teman Alangkah bahagianya kita Memiliki tanaman di dalam pot yang seperti ini Ini adalah rahasia Kelengkeng Itoh Super Nah nanti kita akan ulik lagi Apa sih rahasianya Apa sih keunggulannya dari Kelengkeng Itoh ini Kok ditanam di dalam pot yang Bawahnya sudah tidak ada tanah lagi Bisa seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini Yang pertama teman-teman Dari hasilnya Kelengkeng Itoh ini benar-benar super ya Satu tanaman saja yang kita hanya tanam di dalam pot Umur 2,5 sampai 3 tahun ini Ini bisa menghasilkan antara 5 sampai 10 kilo Bahkan lebih per pohonnya teman-teman Bayangkan kalau kita memiliki 10 pohon ya 10 pohon dan semua bisa berbuah lebat seperti ini Ini belum maksimal ya Ini masih baru usia beberapa hari saja ya Setelah berbunga Nah ini nanti masih proses pembesaran Kemudian dari harganya saja ya teman-teman Untuk kelengkeng di tempat kami ini Antara 45 ya sampai 50 pohon jenis kelengkeng Itoh super ini Sedangkan yang bisa memproduksi Lengkeng lokal ini ya dibawah 40 ribu Antara 5 sampai 10 kilo Ini ketika kita kalihkan 10 kilo per pohon ya Teman-teman Jadi satu pohon bisa menghasilkan antara 500 ribu persatukan Kelebihan dari kelengkeng Itoh ini adalah Kita bisa membuahkan Dua tahun teman-teman Bisa memanen dua kelengkeng ini sampai 3 kali Kita atur kapan Karena pohon ini berbuah Jadi kita sendiri harus kita Atur kapan pembuahnya Namun itu adalah kelebihan Kemudian untuk jarak tanam kelengkeng Yang kita tanam di dalam pot Atau dalam bentuk terbaik ini adalah Antara 1,5 sampai 2 meter Ternyata cukup ya teman-teman Dan ini Ini hanya ditanam di jalan Nah jadi 1,5 sampai 2 meter Antar pohon Nah seperti itu Kemudian nanti Kalau kita tanamnya banyak Dan bukan di pinggir jalan ini Ya nanti kita atur Sesuaikan dengan tajuk tanaman Jadi semakin besar nanti juga Tanaman bisa kita geser Menjadi semakin Lebar jarak tanamnya Nah teman-teman Ini bisa kita lihat Bahwa disini hanya ditanam Di pinggir jalan Seperti ini Jadi ini hanya memanfaatkan Turus jalan Memanfaatkan pinggir-pinggir jalan Yang Daripada Nganggur Ya tidak dimanfaatkan Mendingan kita Kasih tanaman kelengkeng Seperti ini Nah ini sangat Indah teman-teman Benar-benar indah ya Bisa kita memanfaatkan Pinggir jalan Dan menambah Keindahan dari Kampung kita ya Kampung halaman kita Nah seperti itu Nah coba kita hitung teman-teman Ini Kalau menggunakan jarak Satu setengah meter Itu lima belas meter saja Kita sudah memiliki Tanaman Sepuluh Batang Sepuluh batang Kalau tiap-tiap batang Setiap Tanaman itu menghasilkan Lima ratus ribu Coba dikalikan ya Lima juta Per satu kali panen Nah hanya menggunakan Turus jalan Kita bisa menghasilkan Cuan lima juta Sekali panen Padahal dalam dua tahun Kita bisa panen Sampai tiga kali ya teman-teman Begitu teman-teman ya Selamat mencoba Semoga video ini Menginspirasi Teman-teman semuanya Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax